Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Datangnya Satrio Peninggit Asuhan Sabdo Palo Sedulur-sedulurku, datangnya Satrio Peninggit Dipercaya akan menjadi juru selamat bagi Nuswantoro Indonesia Kepercayaan ini menjadi tradisi sejak turun-temurun Dari zaman dahulu hingga hari ini Fenomena menjelang pergantian Presiden Indonesia Di tahun 2024 Banyak orang yang memprediksi Akan adanya Satrio Peninggit Pendati demikian Apakah Satrio Peninggit atau juru selamat Memang akan muncul di tahun tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Ada salah satu rujuan yang bisa dibaca dan direnungkan Salah satunya adalah Ramalan Jayabaya Berdasarkan bunyi Ramalan Jayabaya Menjelaskan jika Sabdo Palon Noyo Peninggong Yang sudah pergi selama 500 tahun akan kembali Karenanya, ia akan menepati janjinya untuk datang kembali di Tanah Jawa Yang ia ucap pada tahun 1970-an silam Namun sayangnya, dalam naskah babat tersebut Tidak disebutkan pastinya kapan Sabdo Palon Noyo Peninggong meninggalkan Prabu Brawijaya V dari Gunung Lawu Hal tersebut akhirnya membuat banyak orang meramalkan Waktu kedatangan Sabdo Palon Noyo Peninggong di Nuswantoro Kebanyakan orang berpendapat Bahwa perginya Sabdo Palon Noyo Peninggong dikarenakan oleh Eyang Lawu Yang mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijoko Sebagai rasa tunduk kepada Raten Patah Namun sebagian lagi berpendapat Bahwa kejadian tersebut tidak selaras dengan fakta sejarah yang diuraikan Mereka berpendapat Kepergian Sabdo Palon Noyo Peninggong sebagai bentuk rasa kecewa dengan Prabu Brawijaya V Yang ditandai dengan berbagai macam bencana alam Sebagaimana yang dijelaskan dalam serat Sabdo Palon Kemunculan Sabdo Palon Noyo Peninggong Diawali dengan meletusnya Gunung Merapi Yang mengalirkan lahar dengan bau amis menuju arah Baradaya Dan selain daripada itu Akan muncul gempa bunyi sebanyak 7 kali sehari Hujan di musim yang salah, angin puting glium dan badai Serta terbelahnya Tanah Jawa Hal menariknya yang perlu ditinjau Yakni tanda terbelahnya Tanah Jawa Pendapat tersebut tertulis dalam serat Sabdo Palon dan Jongko Juyupuyuk Setelah 500 tahun Peristiwa terbelahnya Tanah Jawa Merupakan tanda kemunculan pemimpin Indonesia selanjutnya Kemunculan Sabdo Palon Noyo Peninggong Bertujuan untuk kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan Masyarakat yang semula hidup dalam penderitaan Indonesia akan berkuasa di bawah pemerintahan Satrio Peninggit Dengan asuan Sabdo Palon Noyo Peninggong Di dalam serat Dharma Gandul disebutkan Bahwa Sabdo Palon adalah semat Dipercaya merupakan putusan goib gusti kangmur penggumati Untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembak Dan bertakwa kepada Tuhan Selalu bersyukur dan ilik Serta berjalan pada jalan kebaikan Sabdo Palon menegaskan Bahwa dirinya akan datang lagi ke Tanah Jawa Untuk menyadarkan manusia Jawa kepada ajaran agama yang benar Datang bersama dengan manusia asuhannya Yang disebut Satrio Peninggit Datang setelah terjadinya zaman goro-goro Bencana alam yang membinasakan banyak manusia Sabdo Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan Bagi lahirnya pemimpin sejati Satrio Peninggit Satrio Peninggit Atau kita menyebutnya Sang Ratu Adil Adalah calon pemimpin yang dipercaya Akan membawa negeri ini dari zaman edad Kepada zaman pencerahan atau kegemilangan Ada pula yang menyebut Ratu Adil merupakan tokoh baru yang tergolong muda Yang akan menggantikan tokoh-tokoh lama atau tua Lalu pertanyaannya Siapakah Satrio Peninggit yang dimaksud Polis Sabdo Palon Pada ramalan Juyupuyo yang dikemukakan Raten Nabi Romboharsito Seorang pujang kebesar dari Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat Akan ada tujuh orang yang dinamakan Ratu Adil Dan Satrio Peninggit Ketujuh orang tersebut Satrio Binunjuro Murwo Buncoro Satrio Muktimipowo Kesandung Kesampar Satrio Jinumput Sumla Atut Satrio Lelono Topong Rame Satrio Peninggit Hamung Tuwo Satrio Boyong Pangbukan Ingkampuro Dan Satrio Binandito Sinisian Wahyu Serat Kolotido Ronggo Warsito Pada pukuh 258 menyebutkan Pedatangan pemimpin baru tidak terduga Seperti muncul secara kuib Yang mempunyai sifat-sifat utama Datangnya tanpa sarana apa-apa Tidak pernah menonjol sebelumnya Pada saat masih muda Banyak mengalami halangan dalam hidupnya Yang oleh izin Allah SWT Akan menjadi pemimpin yang berbudiluhur Lalu Sabda Palot Menyatakan Satrio Peninggit Akan muncul ditandai dengan meletusnya Bungu merapi dan memuntahkan laharnya Ke arah Baradaya Dan baunya tidak sedap Itulah pertanda kalau saya datang Sudah mulai menyebarkan agama Buddha Tawruh Budi telah merapi akan bergelegar Itu sudah menjadi takdir yang widi Bahwa skalanya harus bergantian Tidak dapat bila diubah lati Akhir kisah Nuswantoro Kembali memasuki zaman keemasan Negamu Budi Keseimbangan kosmis tercipta dan terwujud Gemah Ripa Loh Jinawe Lalu siapakah Sang Satrio Peninggit tersebut Bersabarlah Waktunya akan segera tiba Dan kita akan saksikan Indonesia Nuswantoro Menuju kejayaan Mercuswa dunia Matur Sumbangun Setelur-setelurku telah menyimak Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan Jejak-jejak di kolom komentar Mugiyorai Sakun Dumati Terima kasih telah menonton